Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Selamat pagi pemirsa pulau rumah dimanapun anda berada Ya saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian ya Tepat di wilayah Ngemplarjo, Panggung Rejo, Kota Pasuran Ini adalah lokasi terkini dimana Diduga bom ikan meledak dan berusak satu rumah warga Saat ini tim jahandak sedang melakukan dan menyisir lokasi Masalah Ya terima kasih pulau rumah Saat ini tim jahri jahandak pulau rumah sedang melakukan penyisiran lokasi Semalam memang beberapa potongan tubuh ditemukan oleh pihak kepolisian Saat ini tim jahandak melanjutkan penyisiran lokasi dan juga tim inafis Ditemukan lagi beberapa potongan tubuh kita masih belum tahu Seperti apa Apa saja yang ditemukan dan Hingga saat ini belum diketahui korban Korban meninggal ada berapa saat ini masih belum diketahui Ya selamat pagi Pemirsa pulau rumah dimanapun anda berada Terima kasih Terima kasih yang sudah menyaksikan dalam report saya Ini adalah lokasi terkini Lokasi Bom ikan yang meledak Di wilayah Ngemplarjo, Panggung Rejo, Kota Pasuruan Ini adalah tim jahandak pelajar tim dan inafis Polres Pasuruan Kota Sedang melakukan penyisiran lokasi dan secara langsung Melihat dan mensterilkan lokasi dari bahan peledak juga Tim inafis juga lagi melakukan penyisiran lokasi guna Mencari potongan tubuh yang lain dari korban Hingga saat ini polisi belum bisa mengidentifikasi korban ada berapa dan siapa dia Kronologi juga belum bisa dipastikan dan pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut Ini pihak kepolisian masih berada di lokasi Informasi awal yang bisa saya sampaikan pemerintah Polwarmo Ledakan keras terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 9 Radius suara bisa terdengar kemarin malam itu hingga radius 5 km Dilaporkan satu rumah rusak parah dan tiga rumah lainnya Juga mengalami rusak akibat ledakan yang begitu keras Ini adalah lokasi terkini Kayak di Tikalpungu Ini adalah lokasi di Kelurahan Kalpungu Eh, Kelurahan Kalpungu Kampung Kalpungu ya, Kelurahan Pak Rejo Panggung Rejo, Kota Pasruan Ini adalah situasi suasana terkini di lokasi kejadian Ini masih di garis polisi ya Itu di depan sana adalah rumah yang rusak dan juga ditemukan beberapa potongan tubuh manusia Belum diketahui identitas korban dan berapa korban di peristiwa ini Polwarmo Polisan masih melakukan penyelidikan Tim Inavis masih menyisir lokasi Tim Cianda juga Ini lokasinya Rumahnya berapa yang kena? Ya, informasi yang saya dapat itu ada lima rumah yang kena Termasuk rumah tetangga juga Polwarmo Mas Besesin Coplo Beberapa rumah tetangga Sekitar 2-3 jaraknya Dari rumah Tempat di mana Diduga pemikan itu meledak Ya, polisian masih melakukan penyisiran lokasi Guna Memastikan Tidak ada lagi Bahan peledak yang masih berada di lokasi Dan juga Tim Inavis juga Masih melakukan penyisiran di kistar lokasi Untuk melihat Apa namanya Potongan tubuh yang masih ada Atau seperti apa Ya, itu adalah suasana terkini Tim Inavis Poles Pasuruhan Kota Sedang melakukan olah DKP Dan melakukan penyisiran untuk Melihat beberapa potongan tubuh yang masih belum ditebukan Hingga saat ini belum diketahui identitas pasti korban Dan bagaimana keruna urogi awal Ledakan terjadi Hingga mengakibatkan rumah rusak Dan beberapa rumah di sekitarnya juga mengalami kerusakan Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Ya, selamat pagi Menjelang siang Pemirsa Pulau Rumun Dimanapun Anda berada Saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian Terjadinya ledakan keras Di wilayah Galpungu Kelurahan Ngeplak Reco Kecamatan Panggoreco Kota Pasuruhan Saat ini tim sedang melakukan penyisiran lokasi Guna memastikan bahan peledak tidak ada di lokasi Selain itu juga tim dari Inafis Pulau Rumun Pasuruhan Kota juga melakukan penyisiran lokasi Untuk menemukan beberapa potongan tubuh korban Yang masih belum ditemukan Informasi yang saya dapat sampaikan Semalam juga tim Inafis dan juga Cianda Sedang melakukan penyisiran lokasi Dan menemukan beberapa potongan tubuh Dan saat ini dilanjutkan Masih menemukan beberapa potongan tubuh Pihak kepolisian masih belum bisa memastikan Mengidentifikasi identitas korban Berapa korban dan identitas siapa yang meninggal ini Pihak kepolisian masih belum bisa memastikan Kronologi seperti apa masih belum bisa memastikan Siang Min Bangil hadir Terima kasih yang sudah menyaksikan dan hadir Di live report saya kali ini Ini adalah lokasi dimana semalam jam sembilanan Terjadi ledakan keras Hingga terdengar sekitar 5 km radius Warga kota Pasuruan memang dikembarkan Dengan suara ledakan keras Ternyata terjadi di belayah Kampung Galpungu Tepatnya di Kelurahan Ngebak Rejo Kejamatan Bangung Rejo Kota Pasuruan Ini adalah Suasana terkini Tim Inafis Jipom juga sedang melakukan Penyisiran lokasi Terima kasih Selamat pagi teman-teman saya Ini ada Pak Emen Teman-teman yang juga melakukan pelibutan Dalam peristiwa meledaknya bom tersebut Suasana terkini Masih di garis polisi ini Sekitar Lima puluhan meter Dari titik awal Garis polisi sudah dipasang Soalnya kan Bahan peledak Takutnya warga ada yang menegas Soalnya Masih Tim Jandak sedang melakukan Penyisiran lokasi Untuk memastikan Bahwa tidak ada Bahan peledak lagi Di wilayah Atau di lokasi awal Ledakan itu terjadi Polu Armo Terus update perkembangannya Terima kasih Insya Allah akan saya update terus Ini masih Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan Ada tim Jihanda Pol Taca Tim yang sedang melakukan penyisiran lokasi Terima kasih Tidak Terima kasih Ya, ini biar bakal polisian masih melakukan mensterilan lokasi ya, warga ini juga agar aman juga Terima kasih, selamat siang Bunga Risa Kulur, malam mana pun Anda berada di lokasi terkini Pihak Cihanda dan Polres Pasuruan Kota sedang melakukan penyisiran lokasi dan pensterilan lokasi agar tidak ada ban beledak Memastikan ban beledak tidak ada di lokasi kejadian peluarmu, memastikan warga juga aman juga Ini biar polisial Terima kasih 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 Terima kasih